Kembali lagi di Breaking News Berita 1 TV Pemirsa, polisi memastikan bahwa korban luka akibat gedung runtuh diselipi berjumlah 3 orang. Ketiganya mengalami luka-luka dan kini dilawat di rumah sakit Tarakan. Gudang dan juga tempat istirahat karyawan. Pada saat kejadian, itu karyawan-karyawan semuanya lari, jadi selamat. Jadi yang ada di dalam bangunan ini, sementara sudah kita cek, tidak ada lagi korban di dalam bangunan. Jadi korban adalah yang melintas di samping. Nah itu sebabnya, saya juga sekalian minta tolong ini teman-teman wartawan keluar dari TKP. Ini masih ada runtuhan kaca-kaca yang bisa saja mengenai orang yang melintas di sini. Sementara ada 3 korban, 3 korban luka. Belum ada keterangan korban meninggal. Tidak ada sekarang masih dilakukan penyisiran di dalam? Ya, betul. Nanti kita akan cek lagi ke dalam. Yang pertama, kita pastikan dulu keadaan korban, kemudian berapa korbannya, kita selamatkan dulu korbannya. Kalau penyebabnya sudah ada? Belum. Itu tadi saya bilang. Penyebabnya nanti dulu. Kita urus korban-korban dulu ya. Sementara masih ada 3 korban luka. Tidak ada korban meninggal. 3 korban luka, Pak. Tadi kabarnya ada 8. Itu bagaimana Pak informasinya? 3 korban luka. Tidak sampai 8. Itu yang 5 ada yang trauma, kaget, dan sebagainya. Itu juga tetap kita amankan. Oke ya? Berarti yang luka memang 3 orang. 3. Satu ada di mana Pak korban luka ya? Ada di rumah Sekitarakan.